Intro Kenapa gak kepikiran ya sebelumnya? Nah, betul itu yang saya inginkan Now I know Nama saya Michael Dan kali ini saya akan sharing mengenai satu topik yang sangat-sangat berhubungan Dengan pikiran dan perbuatan manusia Yaitu stress Apa itu stress? Stress adalah reaksi maupun perilaku manusia yang muncul diakibatkan karena Keinginan orang lain atau demand lingkungan tidak seimbang dengan kemampuan diri manusia itu Jadi dalam arti lain kalau seandainya saya tidak punya kemampuan untuk komputer Dan saya disuruh bikin kalkulasi, saya disuruh bikin report untuk memasukkan data-data untuk diproses dengan rumus yang ada di komputer Maka saya akan stress Dan baiknya adalah ketika kita dalam keadaan tenang Maka kita akan mampu bereaksi dengan tepat atas stress yang kita alami itu Mau mengetahui lebih dalam? Mari kita ketahui tiga tipe stress Pertama, stress itu adalah reaksi Ketika kita stress, kita bereaksi untuk menghindar, untuk melakukan apa yang kita lakukan Stress dan kita langsung bereaksi Dan kedua, stress itu adalah stimulus, pendorong, penyebab dari perilaku-perilaku tertentu Dan ketiga, stress itu adalah interaksi antara satu individu dengan lingkungannya Terus menerus, interaksi dengan orang lain, interaksi dengan lingkungan pekerjaannya, interaksi dengan lingkungan di dalam rumahnya, dengan orang tuanya, dengan tetangga, dengan family, dengan husband, wife, dengan daughter or son Interaksi itu terus menerus, kantong emosinya terisi dengan sedikit atau kecil, bisa sedang, dan bisa besar Kata-kata yang biasa muncul ketika orang lain, kata-kata yang akan biasa muncul ketika stress adalah Aduh, capek banget nih gue Aduh, belum melibur lagi tanpa henti Malah banyak banget lagi yang harus gue lakukan nih Aduh, pulang di rumah juga gak akan tenang nih Tanpa henti Aduh Dia liat tuh, liat tuh My God, handphonenya ganti Gimana bisa beli handphone? Gaji gak naik-naik Stress Kerjaan malah nambah? Gaji gak naik-naik Stress Ketemu sama dia lagi Gue kesel deh sama dia Stress So, itu adalah narasi Dan juga terlihat dari ekspresi muka ketika orang stress Stress itu, stress itu bisa kecil Kantong emosinya terisi dengan sedikit atau kecil Bisa sedang dan bisa besar Kalau stress yang punya kantong emosi kecil Yang biasanya terjadi, yang sudah lewat, kita sudah lewatkan Sebagai contoh Dulu saya takut banget untuk presentasi Dan itu setiap kali dalam situasi mau disuruh ke depan Disuruh berdoa di depan For example, waktu dulu kecil Saya sudah stress Dan semakin saya pikirkan itu akan berimpa Itu akan menjadi besar Sudah tadi bahwa itu adalah kantong emosi stress kecil Menjadi semakin besar dan semakin besar Dan itu adalah kantong emosi Kecil akan berpotensi menjadi besar Kalau kita terus pikirkan Tapi kita tidak mencari solusinya Itu baru satu Seiring waktu Kita mengalami pengalaman baru Pola pikir baru Perilaku baru Dan kita memiliki kantong-kantong emosi Di masing-masing pengalaman pola pikir baru itu Banyak sekali Contoh di pekerjaan Ketika Anda sudah 4-5 tahun bekerja Dan harapan Anda untuk naik karir belum tercapai Dan Anda harus menggunakan segala macam cara Anda Untuk agar Anda bisa dipahami oleh orang lain Oleh atasan Anda Ingat kata bisa dipahami Maka ketika mereka tidak memilih Anda Untuk dipromosi Tapi kita tidak mencari solusinya Anda akan bilang It's not fair Mereka Tidak adil Mereka Pilih kasih Mereka memang Tidak suka sama saya Mereka sengaja untuk Membuat saya keluar dari perusahaan ini So banyak banget reaksi Nah ingat tadi salah satu ciri stress adalah Respon reaksi Jadi stress itu sebenarnya baik Jika kita mampu mengelolahnya Dan untuk kesempatan ini Jika Anda sebagai hotelier terlalu banyak pikiran Dan tidak bisa fokus untuk belajar Saya mungkin bisa membantu dengan memberikan coaching dan sekaligus mentoring Dan belajar online dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia Dan juga Anda akan belajar sedikit demi sedikit untuk bagaimana bisa sadar diri Dan bagaimana bisa menjadi lebih menjadi diri sendiri Dan bagaimana bisa mengelolah pikiran Atau yang tadi saya bilang Stress-stress kecil tersebut Sehingga tidak membesar dan akan eksplode Dan membuat kita bereaksi yang tidak benar dalam kehidupan Malah merusak lingkungan Dan membuat orang lain malah marah balik kepada diri kita Belajar sedikit demi sedikit Untuk memperbaiki karakter Anda Agar Anda bisa lebih percaya diri Dan mudah-mudahan karir Anda meningkat Tetap semangat hotelier Terima kasih Terima kasih